selamat datang kembali di channel saya buat teman-teman yang baru bergabung saya informasikan sedikit channel ini berisikan tentang informasi band atau personil-personil band yang ada di seluruh dunia walaupun buat saat ini video-video yang ada di channel ini masih banyak membahas band-band atau personil band di luar Indonesia tapi di video-video awal saya sudah bahas band-band tanah air atau band lokal walaupun band jaman dulu ya ya di video kali ini kita bakal bahas sebuah band yang berasal dari Amerika namanya Korn ya Korn sendiri itu boleh dibilang bermasuk sebuah band yang merevolusi aliran musik metal di dunia mereka menamakan aliran musik mereka adalah neometal tapi sebelum kita masuk bahasan mengenai Korn kita bahas sedikit new metal itu apa sih kita let's go new metal sebenarnya kalau kita ngomongin new metal mau gak mau kita juga harus ngomongin musik metal dan mau gak mau kita juga harus ngomongin cikal bakal adanya musik metal yaitu dari musik rock ya buat yang penasaran gimana ceritanya genre-genre musik ini ada silahkan kepoin video saya yang sebelum ini ya udah jauh udah lama sih nanti saya kasih linknya di bawah oke ya sebenarnya new metal sendiri itu udah lahir sejak tahun 90-an dimana waktu itu jonathan davis bersama dengan bandnya Korn sudah mengusung musik genre baru ini neo metal ya neo metal juga dikenal dengan nama agro metal diusung pertama kali oleh jonathan davis dan seorang produser Ross Robinson dan Ross Robinson ini dikenal sebagai the godfather of neo metal ya dia membawa jonathan davis bersama bandnya mengusung dan memproduksi ya musik neo metal melalui Korn ya sebenarnya pada pertengahan 2000-an kejunuhan grup musik serta rilisan album yang lesu membuat neo metal semakin merosot dan juga menyebabkan metal core makin populer dan banyak grup musik neo metal memilih bubar atau melepaskan diri dari neo metal dan beralih ke genre musik lain selama tahun 2010-an muncul kebangkitan neo metal dengan hadirnya grup musik yang mencampurkan neo metal dengan genre lain ya genre lain maksudnya disini metal core sama death core ya neo metal sendiri telah menerima kritik dari banyak penggemar heavy metal dan sering dicap dengan penghinaan seperti mal core ya banyak penggemar heavy metal tidak menganggap neo metal sebagai subgenre heavy metal sejati beberapa musisi yang disebut sebagai neo metal telah menolak label tersebut yang lain bahkan tidak melihat musik mereka sebagai bentuk dari heavy metal ya sebenarnya ini apa ya kayak orang-orang yang menganggap diri mereka metal sejati atau metal head sebenarnya ya gak bisa disalahin juga sih karena memang di satu sisi mereka berharap ada band-band baru yang pure mengusung musik metal itu sendiri tapi kalau misalnya neo metal juga gak ada ya bisa dipastikan genre musik dan pastinya atmosfer musik dunia cailah berat omongannya ya bisa dipastikan gitu-gitu aja gitu dan boleh dibilang gak ada yang baru dan akhirnya penegar musik penjenuh karena mau gak mau harus diakuin yang dengan musik di dunia itu kan gak cuman anak metal atau ya boleh dibilang metal heads lah kebanyakan orangnya seperti itu walaupun anak-anak metal tadi menganggap neo metal itu bukan metal tetapi fans-fans dari band-band neo metal tetap besar di dunia itu sedikit kita bahas mengenai new metal dan biar gak lama-lama lagi yuk kita masuk ke pembahasan utama kita yaitu band Korn dan vokalisnya ya sebenarnya band-nya sih bukan personilnya ya oke langsung aja check this out ya sebenarnya Korn terbentuk karena gara-gara vokalis LAPD ketergantungan obat terlarang dan akhirnya LAPD pun bubar ya siapa sih LAPD Reginal Arvizu James Safer dan David Silveria ingin melanjutkan band dengan merekrut Brian Wells sebagai gitaris lantas memulai band baru bernama Krip awal tahun 1993 Krip mengamati vokalis Sex Art Jonathan Davis untuk diajak bergabung dengan band ya Davis sebenarnya tak ingin bergabung pada awalnya tapi setelah berkonsultasi dengan seorang paranormal ya mungkin guru spiritual mungkin ya dia memutuskan untuk ikut audisi dan akhirnya bergabung seperti yang dia katakan sendiri pada sesi wawancara DVD Who Then Now setelah Jonathan direkrut mereka ingin mengubah nama Ben Krip dengan nama baru akhirnya mereka mengubahnya menjadi Con ya Jonathan yang menyarankan nama itu ketika sesi latihan yang disukai juga oleh anggota lainnya Jonathan mengambil crayon dan menulis logo mereka dengan tulisan tangan anak-anak mengganti huruf C dengan K serta penulisan huruf R yang dibalik dan pada bulan April di tahun itu Korn mulai menjalin persahabatan dengan seorang produser yang bernama Ross Robinson yang merekam album demo pertama mereka Neither Mayer's Mind selama tahun pertama mereka kurang mendapat tempat di kalangan penikmat musik yang saat itu aliran grang masih sangat digandrungi setelah beberapa kali percobaan dengan beberapa perusahaan rekaman Paul Pontius dari Immortal atau Epic Records mendengar band ini di sebuah klub malam dan sangat terkesan dia langsung menemui mereka serta menawarkan langsung kontrak rekaman dengan seorang produser dan label Korn mulai mengerjakan album pertama mereka secara musikalitas album mereka menggabungkan antara heavy metal grang hip hop dan funk single blind menjadi single pertama mereka dan mendapatkan perhatian di pasaran ketika Korn merilis album tersebut tanggal 11 Oktober 1994 tawaran konser tak henti-hentinya berdatangan tanpa bantuan stasiun radio atau video kepopuluran mereka murni semata-mata hanya mengandalkan konser yang terus berlanjut yang akhirnya menciptakan kelompok penggemar fanatik aktivitas aktivitas para penggemar lah yang membantu menolong Korn di Billboard 200 dengan mencatatkan mereka di peringkat 72 pada tahun 96 lagu mereka Shoots and Ladders masuk dalam nominasi Grammy kategori Best Metal Performance saat konser akbar pertama mereka Korn menjadi band pembuka Danzig bersama Marilyn Manson Korn pernah menjadi band pembuka beberapa band besar lainnya di tahun 95 ya kayak Megadeth 311 Fear Factor Floatsam and Jetsam dan KMFDM tapi tour konser yang benar-benar menyerot mereka adalah ketika mereka membuka konser Ozzy Osbourne bersama Dev Tones setelah itu Korn kembali mengerjakan proyek album keduanya grup band yang boleh dibilang sudah melegendaris ini merupakan suatu generasi awal dari revolusi musik metal mereka seolah menemukan jenis musik baru yang menggunakan banyak sekali suara distorsi aneh kombinasi ini sebenarnya muncul dari hasil oleh efek sang gitaris ya James Schaeffer atau Monkey dikombinasikan dengan betotan bass Reggie Arvizu atau Vildi ya Vildi merupakan seorang pemain bass yang boleh dibilang sangat unik karena kalau dilihat-lihat cara bermainnya itu bassnya malah dipukul kayak dibetot tapi bukan dibetot gimana ya ya bisa dilihat sendirilah live mereka dan ya ya waktu itu juga ditambah dengan pukulan sang drummer David Silveria yang fasih berimprovisasi menggunakan senar dan hi-hatnya belum lagi ditambah suara-suara aneh bak bahasa baru yang kerap diteriakan dari mulut sang vokalis Jonathan Davis ya kita masuk sedikit ke sejarahnya Korn berdiri menurut sejarahnya pada tahun 89 silam di kota kelahiran mereka Bakersfield AS Fieldy, Monkey, dan David membentuk sebuah band dengan nama konyol yakni LAPD ya LAPD itu bukan Los Angeles Police Department ya tapi love and peace dude karena merasa buntu dan hanya jalan di tempat saja mereka bertiga memutuskan untuk pindah ke Orange County sebuah kota yang pada saat itu terkenal dengan banyak melahirkan bibit rocker dibantu oleh seorang vokalis lokal top bernama Richard Morrell trio itu mulai beredar dengan tujuan tebar pesona di klub-klub malam sekitar kawasan Huntington Beach sembari berharap dilirik oleh label perusahaan rekaman manapun dan juga punya fans sendiri ya sejak pindahan itu mereka pun sibuk mengisi waktu masing-masing di siang hari dengan bekerja untuk bertahan hidup di kota baru tersebut ya mereka bermain musik dengan cara bekerja maksudnya begini di awal-awal ya pastinya semua orang ya mereka bekerja keras untuk menyuplai hobi mereka di musik jadi bukan malah sebaliknya mereka menjadikan musik di awal mereka gak menjadikan musik itu sebagai pekerjaan mereka jadinya mereka tetap bertahan dan tetap optimis alias mereka gak kehilangan akal gitu kalaupun musik mereka gak laku mereka tetap bermain musik ya itu intinya ya setelah terus berusaha akhirnya mereka dilirik juga oleh sebuah indie label bernama triple x records salah seorang pemilik perusahaan itu bernama Dean Netway mengaku sempat kehabisan akal menangani para personel ini pasalnya meski memiliki nama depan dengan unsur peace tetapi mereka kerap melakukan hal-hal konyol yang selalu membuat orang-orang di sekeliling mereka kesal dan tidak menaruh simpati kepada mereka namun begitu pun dengan bakat musik yang terus mengalir nama LAPD berhasil menembus hingga benua Eropa satu kendala baru muncul ketika adanya rencana untuk tur keliling sang owner Dean mempermasalahkan sikap mereka yang ditakutkan akan membawa bencana saat tur dan polemik ini ternyata juga menjadi sebuah ancaman bagi sang vokalis yang bernama Richard tadi sebaliknya trio itu menganggap sikap mereka itu bukanlah masalah tetapi diakini itu merupakan suatu sensasi yang bisa menarik perhatian khalayak luas melihat respon negatif dari para personil akhirnya bala pun datang triple X record memutuskan untuk membatalkan kontrak ditambah lagi dengan sang vokalis Richard yang memutuskan hengkang dari LAPD tidak kehabisan akal mereka terus melanjutkan kiprah di dunia musik dengan memanggil rekan sekota kelahiran mereka yaitu Brian Wells alias Head untuk bergabung sebagai tandem monkey bermain gitar dan menamakan band quartet baru itu menjadi krip dengan formasi double gitar mereka mulai menciptakan suara musik yang lebih keras lagi dengan gaya berbeda dimana keduanya seli berganti berbalasan memainkan lead dan ritem akhirnya formasi baru pun terbentuk kemudian mereka mencoba menyempurnakan formasi dengan memasang iklan di setiap tempat dalam upaya mencari vokalis namun mereka belum juga menemukan karakter suara yang pas dengan jenis musik mereka walau telah mengaudisi puluhan vokalis mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke kapung halaman ya Bakersfield dan dalam perjalanan pulang mereka berempat mampir di sebuah bar untuk beristirahat dan tiba-tiba terkesima melihat aksi panggung dan karakter suara aneh yang keluar dari mulut ya siapa vokalis yang bernama jonathan davis ya jonathan saat itu bergabung dengan sebuah band bernama sex art yang selalu membawakan musik sejenis dengan projem dan merupakan penghibur tetap di bar tersebut selain itu yang paling aneh jonathan bertahan hidup dengan bekerja sebagai asisten autopsi alias bedah mayat jadi band sex art merupakan kerjaan sampingannya untuk menghilangkan kebosanan mengurusi mayat setiap hari ya sedikit bocoran katanya jonathan davis ini sangat menikmati pekerjaannya sebagai tukang bedah mayat cukup penyelamkan oke kita lanjut meski mengaku sebelumnya tidak pernah mendengarkan lagu-lagu bising seperti dimainkan kuartet krip itu jonathan mengambil resiko untuk ikut bergabung dengan fieldy dan kawan-kawan setelah dua minggu jonathan resmi dilantik sebagai vokalis baru mereka pun memulai karir baru dengan merekam demo sebanyak empat lagu dua diantaranya adalah lagu yang top sekarang daddy dan blind satu hal terakhir yang mengganjal adalah nama krip yang menurut mereka tidak cocok dengan jenis musik yang mereka ciptakan hingga pada suatu saat ketika jonathan menceritakan hal lucu kepada para personil lainnya tentang teman-teman sekotanya yang gay yang selalu mengucapkan corn yaitu sebuah kata perumpamaan untuk sebuah alat bantu seks untuk para kaum gay setiap jon mengucapkan kata kamus corn maka para personil selalu ketawa ya ketawanya ya ya gitulah namanya ketawa ya dan ditambah dengan rombak sana-sini maka dari sinilah awalnya tercipta nama corn yang kini melegenda di seluruh dunia dan kekompakan itu pun membuahkan sebuah album sukses bernama corn pada tahun 94 di tahun 96 mereka kembali merilis album dengan judul life is peachy kesuksesan semakin meningkat ketika mereka mengeluarkan album lagi yaitu follow the leader pada tahun 98 suatu kenangan terakhir corn tercatat pada tahun 2002 dimana mereka berhasil merilis album untouchable dengan formasi yang komplit untuk terakhir kalinya sebab di tahun 2005 tiba-tiba muncul berita mengejutkan bahwa sang gitaris berkeluar dari corn dengan alasan yang ya katanya waktu itu head terpanggil hatinya untuk menjadi seseorang yang lebih religius menurut bryan ia mengundurkan diri karena ingin lebih memperdalam ilmu agamanya sebagai seorang nasrani dan bukan karena suatu masalah apapun dengan para rekan lainnya ironisnya corn tetap semangat melanjutkan visinya yaitu sebagai band teratas di dunia dengan merilis lagi album baru yakni see you on the other side pada tahun 2007 kali ini suara musik yang mereka tampilkan sedikit dengan absennya kocokan gitar dari head dan akhirnya mereka pun menyelesaikan album evolution pada awal julie tahun 2007 ya jadi intinya corn ini terbentuk gara-gara fieldy dan teman-temannya membentuk LAPD ya cikal bakal corn ini adalah LAPD ya kalau boleh jujur sih sebenarnya durasi 15 menit ini gak cukup buat ngebahas cikal bakal corn yang berasal dari LAPD ini dan LAPD sendiri punya cerita yang cukup panjang sebelum mereka ketemu dengan jonathan davis tapi saya coba singkatin lah ya intinya video kali ini cuma membahas gimana garis besarnya corn ini terbentuk tapi nanti ya mudah-mudahan dan insyaallah setelah video ini saya bakal cicil nih dan kayaknya nanti saya juga bakal bahas tentang drumernya David Silveria sama Ray Luzier oke dan sepertinya itu dulu buat video kali ini terima kasih yang udah pernah nonton dan mudah-mudahan informasi yang sedikit ini cukup bisa menjawab penasaran teman-teman mungkin ada yang ya yang nyari-nyari tentang corn juga ya ini juga makin lama makin ngaco videonya yaudah kita udahin aja sekian dari saya al assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati